oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-teman semuanya dan selamat malam juga teman-teman semuanya hari ini di mata kuliah komunikasi bisnis kita akan membahas materi tentang komunikasi organisasi oke sebelum kita masuk ke materi kita terlebih dahulu mengetahui capaian pembelajaran materi ini apa-apa aja oke setelah materi ini teman-teman terima diharapkan mahasiswa ataupun peserta itu dapat pertama menjelaskan bagaimana hubungan komunikasi dalam organisasi yang kedua mahasiswa ataupun teman-teman bisa membedakan bagaimana pola komunikasi yang ada dalam suatu organisasi dan selanjutnya yang ketiga mengetahui bagaimana mengelola komunikasi yang baik kemudian dan yang terakhir teman-teman bisa mengetahui bagaimana cara meningkatkan keterampilan dalam berkomunikasi nah ini yang diharapkan teman-teman dapat mempelajari setelah teman-teman bisa mengetahui mata kuliah ini yang pertama kita bahas tentang hubungan komunikasi nah teman-teman pasti teman-teman tahu dalam organisasi itu tidak hanya terdiri dari satu orang dimana dalam organisasi itu pasti terdiri banyak orang tidak hanya orang tetapi juga ada struktur kemudian juga ada tujuan yang ingin dicapai nah dengan adanya tujuan yang ingin dicapai otomatis teman-teman harus bisa berkomunikasi untuk mencapai tujuan tersebut dan teman-teman tahu sendiri bahwa dalam menjalankan tujuan tersebut orang-orang dalam organisasi itu juga tidak memiliki watak yang sama lingkungan yang sama otomatis akan beragam karena bisa jadi emang pendidikan yang berbeda latar belakang yang berbeda background keluarga yang berbeda kemudian cara berpikir juga yang berbeda sehingga perlu disini teman-teman mempelajari bagaimana cara berkomunikasi dalam organisasi organisasi adalah sekelompok masyarakat yang saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu komunikasi itu merupakan perekat yang memungkinkan kelompok masyarakat secara bersama-sama itu melakukan fungsinya dengan baik jadi untuk mengurangi kesalahpahaman makanya komunikasi ini sangat dibutuhkan apalagi dalam sekelompok masyarakat nah menurut Henry Midberg peran manajerial itu ada dua yang pertama ada peran interpersonal yang mana peran interpersonal itu terdiri yang pertama ada figur kepala ataupun figur head dimana dia itu manajer yang mewakili organisasi untuk kegiatan-kegiatan di luar organisasi kemudian ada namanya leader ataupun pemimpin nah leader ini dia mengkoordinasi mengendalikan memotivasi semua bawah-bawahannya jadi itu juga masuk ke dalam peran interpersonal dan kemudian ada juga yang bekerja sebagai penghubung ataupun liaison disebut dengan liaison dan ini merupakan manajer menghubungkan personal-personal di semua tingkat manajemen jadi tingkat manajemen itu ada CEO, manager, supervisor bahkan ada yang namanya staff kayak gitu nah penghubung ataupun liaison ini dia itu berperan untuk menghubungkan semua personal-personal dalam semua tingkat manajemen kemudian untuk peran informasional dimana peran dari manajer sebagai pusat syaraf organisasi untuk menerima informasi yang paling muthakir dan sebagai penyebar informasi tersebut dan peran informasi lainnya dimana itu menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang informasi yang dimiliki jadi emang peran informasional itu yaitu memberikan ataupun menyebarluaskan informasi-informasi kepada para bawahannya seperti itu kemudian yang ketiga ada peran decisional decisional itu berarti pengambil keputusan nah peran yang dilakukan oleh manajer sebagai entrepreneur sebagai orang yang menangani gangguan sumber-sumber daya organisasi dan berbagai konflik-konflik yang terjadi di dalam organisasi termasuk negosiasi dalam organisasi nah pada bagian ini teman-teman bisa melihat peran yang manajer menurut si midbox ini ada yang interpersonal informasional dan decision disini semua sudah dirangkum ya kemudian kita lanjut dengan kegiatan pertukaran informasi nah kegiatan pertukaran informasi ini secara umum mempunyai dua fungsi penting dalam organisasi terkait dengan komunikasi yang pertama komunikasi memungkinkan orang sekitar untuk bertukar informasi ya awalnya kita tidak mengetahui cuma karena kita melakukan komunikasi akhirnya kita kita tahu misalnya contohnya dalam suatu organisasi kita mempunyai rekan kerja yang tiba-tiba bisa dikatakan mungkin produktivitas dia menurun dan kita tidak pernah mengetahui masalah yang dihadapinya dan dengan adanya komunikasi kita mengetahui bahwa oh ternyata ada yang mengganggu dan penyebab kita mengetahui penyebab kenapa dia tidak produktif seperti itu yang kedua komunikasi membantu menghubungkan sekelompok anggota dalam organisasi yang terpisah dengan organisasi lainnya ini misalnya komunikasi diantara dua devisi dimana dengan adanya komunikasi kita juga bisa mengetahui misalnya visi-misi dari setiap devisi-devisi dalam ataupun departemen-departemen dalam organisasi tersebut dan pada umumnya organisasi sangat bergantung pada komunikasi untuk capaian tujuan karena jelas ya kalau dalam organisasi pasti ada tujuan yang harus dicapai dan untuk mencapai tersebut komunikasi sangat penting dilakukan nah yang pertama menetapkan tujuan jadi untuk tahu harus apa yang harus dicapai tetapkan terlebih dahulu tujuannya kedua membuat dan melaksanakan tujuan setelah kita menetapkan berarti kita harus tahu nih cara mencapainya seperti apa dengan cara membuat dan melaksanakan tujuan tersebut kemudian setelah kita proses melakukan ataupun mencapai tujuan tersebut kita harus mengukur kinerjanya kinerja ataupun prestasi kerjanya apakah kira-kira dengan prestasi kerja kita sekarang ini apakah tujuan yang sudah kita tetapkan itu tercapai atau tidak besar kemungkinan tercapai tetapi dengan realita di lapangannya bisa juga kita setelah kita evaluasi wah ini mungkin agak susah untuk dicapai seperti itu kemudian kalau memang kita merasa itu ada hal yang membuat capaian ataupun tujuan kita itu tidak tercapai maka kita harus merekrut dan mengembangkan staff bisa jadi merekrut orang-orang yang memang sudah kompeten di bidangnya atau bahkan melakukan pengembangan staff misalnya staff yang sudah ada yang belum mengetahui ilmunya makanya dikembangkan dengan cara ikut pelatihan dan lain sebagainya kemudian pelayanan pelanggan setelah kita memperbaiki internal kita kita juga harus melihat kita juga harus melakukan komunikasi dengan pelanggan kita harus menanyakan di sudut mata pelanggan itu seperti apa sih makanya butuh komunikasi dengan membuka pelayanan kepada pelanggan kemudian melakukan negosiasi ke pemasok dan memproduksi memproduksi produk serta meminteraksi dengan peraturan yang ada nah ini adalah kegiatan pertukaran informasi yang biasanya dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan ataupun organisasi nah bagaimana pola komunikasinya jadi disini ada dua pola komunikasi yang pertama saluran komunikasi formal atau yang disebut dengan formal communication channel dan yang kedua saluran komunikasi informal ataupun informal communication channel jadi disini ada dua pola komunikasi ada yang formal dan ada yang informal nah disini akan kita bahas yang pertama ada komunikasi dari atas ke bawah disamping ini teman-teman bisa lihat kalau seandainya komunikasi dari atas ke bawah manajer umum itu akan melakukan komunikasi ke bawahannya dimana bawahannya itu ada manajer pemasaran manajer produksi dan manajer keuangan sedangkan di bawahnya itu ada komunikasi dari bawah ke atas jadi laporan misalnya dari staff ke supervisor supervisor ke manajer manajer ke CEO bahkan seperti itu oke kita jelaskan jalur komunikasi yang berasal dari atasan ataupun ke bawah itu merupakan penyampaian pesan yang berbentuk perintah nah kan disini dari CEO nya memerintahkan kepada para manajer baik itu manajer pemasaran produksi keuangan misalnya perintahnya teman-teman kita di tahun ini omset kita harus dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya otomatis itu bentuknya adalah perintah atau instruksi maupun prosedur yang harus dilakukan secara baik-baik untuk mencapai tujuan organisasi nah menurut Kat dan Khan komunikasi di bawah itu mempunyai lima tujuan pokok yang pertama dia dalam upaya untuk memberi pengarahan kedua memberikan informasi kenapa pekerjaan itu harus dilaksanakan kemudian memberikan informasi tentang prosedur ataupun cara praktik organisasional keempat memberikan umpan balik pelaksanaan kerja kepada karyawan kelima menyajikan informasi mengenai aspek ideologi dalam membantu organisasi untuk upaya menanamkan pengertian tentang tujuan yang ingin dicapai nah ini sangat penting karena apa lagi-lagi komunikasi atas kebawahannya itu mengingatkan tujuan dari organisasi jadi karyawan yang walaupun di lini paling bawah pun mengetahui mereka itu bergerak dengan tujuan yang telah ditetapkan nah selanjutnya ada komunikasi bawah ke atas kalau sana komunikasi bawah ke atas teman-teman di samping ini bisa teman-teman lihat bahwa bagian penjualan bagian promosi itu akan melaporkan ataupun melakukan komunikasi ke para manajer baik itu manajer produksi manajer pemasaran dan manajer keuangan kemudian para manajer ini akan melakukan komunikasinya lagi ke atasannya lebih tinggi lagi yaitu ke CEO ataupun manajer umum nah dimana ide ataupun gagasan penyampaian pesan dalam komunikasi dari bawah ke atas bawah yang melibatkan langsung dalam pembuatan keputusan kemudian ada komunikasi horizontal komunikasi horizontal ini adalah komunikasi antara bagian dengan posisi yang sejajar misalnya misalnya teman-teman bekerja dalam suatu dalam suatu dalam suatu dalam suatu organisasi dimana disitu ada devisi pemasaran devisi keuangan kemudian ada operasional strategik kemudian ada HR nah ini kan devisinya setara jadi mereka komunikasinya adalah sesama devisinya itu misalnya komunikasi antara manajer apa devisi keuangan dengan devisi marketing kemudian marketing berkomunikasi dengan devisi HR seperti itu nah itu disebut dengan komunikasi horizontal dimana mereka melakukan komunikasi di level yang sejajar dengan mereka nah tujuan komunikasi horizontal antara lain untuk melakukan persuasi mempengaruhi dan memberikan informasi ke bagian ataupun departemen yang memiliki kesetaraan kedudukan ataupun kedudukan yang sejajar seperti itu nah teman-teman tolong pahami disini pola komunikasi yang pertama ada dari atas ke bawah kemudian pola komunikasi dari bawah ke atas kemudian pola komunikasi horizontal yaitu komunikasi yang dilakukan dengan departemen yang sejajar dan yang terakhir komunikasi diagonal komunikasi diagonal ini adalah komunikasi dua tingkat yang berbeda nah dari gambar ini teman-teman bisa lihat disini adalah kan pertama adalah CEO ataupun manager umumnya kemudian di bawahnya ada manager produksi manager pemasaran manager keuangan kemudian setiap manager ini memiliki bagian ada bagian penelitian ada bagian pabrik ada bagian promosi dan lain sebagainya nah setiap bagian ini tidak mesti berkomunikasi ke atasnya langsung tetapi kadang-kadang misalnya bagian penelitian itu berkomunikasi dengan manager pemasaran jadi cross seperti itu gak mesti langsung di atasnya nah disini komunikasi diagonal melibatkan komunikasi dua tingkat organisasi yang berbeda keuntungan dari komunikasi diagonal yang pertama menyebarkan informasi lebih cepat dibandingkan komunikasi tradisional yang kedua memungkinkan individu dari berbagai departemen untuk ikut menyelesaikan masalah dalam organisasi jadi disini sinergi bukan hanya patok kepada satu devisi doang tetapi level yang berbeda juga bisa dilakukan seperti itu oke setelah kita bahas tadi tentang komunikasi baik informal maupun formal maka kita harus menjelaskan keterbatasan dari komunikasi formal komunikasi formal cenderung birokratis dan ketat sehingga proses pengambilan keputusannya itu lamban dan struktur organisasi yang mendatar ataupun flat dengan tingkat organisasi yang lebih sedikit akan lebih banyak rentan kendali untuk mengurangi terjadinya distorsi jadi ini adalah keterbatasan komunikasi formal karena apa bisa jadi dengan adanya komunikasi yang formal tadi itu akan memperlambat proses pengambilan keputusan kemudian kita akan bahas tentang komunikasi saluran komunikasi informal nah komunikasi informal cenderung fleksibel yang lebih jujur dengan informal berarti dia tidak ada aturan kaku ataupun aturan yang baku seperti itu komunikasi informal cenderung fleksibel dan tidak ketat sebagaimana komunikasi yang terjadi di saat istirahat kerja jadi kadang-kadang orang lebih senang berbicara informal dan itu biasanya dilakukan di jam-jam istirahat kerja nah kemudian bagaimana cara mengelola komunikasi kadang komunikasi pun harus dikelola karena bisa jadi terlalu komunikatif pun itu juga tidak bagus seperti itu ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam mengelola komunikasi yang pertama bagaimana cara menangani pesan-pesan yang bersifat rutin dan kedua bagaimana menangani krisis komunikasi nah ini yang paling sering terjadi dan perlu pengelolaan dalam hal ini nah disini pertama yang bisa dilakukan itu adalah pertama mengurangi jumlah pesan jangan terlalu banyak pesan tapi mending pesannya kecil tapi mereka lebih paham kemudian instruksinya harus jelas komunikatif boleh tapi instruksinya harus di highlight jelas apa yang disuruh kemudian apabila tugas terlalu banyak komunikasi untuk pendelegasian tugas itu juga penting jadi kita jangan pernah kita merasa oh saya mampu dan lain sebagainya oke boleh mampu tapi kalau emang tidak mampu over to pekerjaan silahkan dikomunikasikan karena apa itu bisa didelegasikan tanggung jawabnya dan kemudian dan terakhir melatih petugas ataupun dari pihak organisasi ataupun bisnis bisa memberikan pelatihan kepada karyawannya nah dalam organisasi dalam organisasi besar pada umumnya volume pesan yang tertulis lebih banyak dibandingkan organisasi kecil tetapi semua perusahaan yang memusatkan perhatiannya kepada bagaimana memaksimalkan benefit ataupun manfaat dan meminimumkan biaya jadi bagaimana caranya kita dapat manfaat yang lebih besar dengan biaya yang rendah seperti itu nah bagaimana cara penanganan krisis komunikasi yang pertama siapkan tim yang terampil cekatan dalam menangani krisis kedua usahakan agar manajemen puncak segera bertindak apabila terjadi krisis yang harus diselesaikan saat itu juga karena apa karena kita butuh pengambilan keputusan yang sesegera mungkin ketiga ceritakan suatu kejadian secara menyeluruh menyeluruh terbuka dan jujur jadi disini netral gak boleh kita hanya bercondong kepada satu pihak ataupun terlalu memilih kepada satu pihak seperti itu jika ada yang salah segera mohon jika ada yang salah segera memohon maaf karena apa kita dalam bekerja itu kita tidak boleh egois karena kita juga harus tahu bahwa yang bekerja hanya kita doang jadi apapun itu apabila ada kesalahan silahkan mohon maaf jangan hanya mementingkan ikutnya saja yang keempat tunjukkan keseriusan perusahaan bukan saja dalam pernyataan tapi juga dalam tindakan jadi yang keempat ini poin yang ditujukan untuk perusahaan jadi perusahaan itu tidak hanya misalnya ada janji perjanjian kerja itu tidak hanya tertuang dalam bentuk tulisan tetapi memang dalam nyatanya juga harus sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kontrak kerja seperti itu oke teman-teman materinya sudah saya sampaikan apabila ada yang mau ditanyakan silahkan nanti teman-teman ditanyakan di ruang kelas wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati